Inilah rekaman CCTV kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Surabaya Madiun masuk Desa Tiron, Kecamatan Kabupaten Madiun pada minggu sore. Laka itu bermula dari minibus Wuling nomor polisi S1527NU berjalan dari arah Madiun. Sesampainya di TKB, kendaraan yang dikemudikan Agus Koirudin warga Mojokerto diduga kurang konsentrasi dan dengan kecepatan tinggi oleng ke bahu jalan hingga menabrak minibus Kalia bernomor polisi S1570XS milik Koirul Ansori warga Kabupaten Jombang yang sedang terparkir di bahu jalan. Akibat tabrakan tersebut, mobil Kalia menghantam Pujianto, seorang juru parkir yang berdiri di samping mobil, hingga mengalami luka berat bagian kepala dan meninggal dunia setelah dilarikan ke RSUD Sudara Madiun. Selain menabrak minibus Kalia, Wuling itu juga turut menabrak truk Isuzu nomor polisi AE 9865NJ yang juga terparkir di bahu jalan menghadap utara. Awal kejadian laka tersebut, untuk kendaraan Wuling berjalan dari arah selatan ke menuju ke utara, kemudian diduga karena kurang konsentrasi menabrak mobil Kalia yang sedang terparkir dan kemudian mengenai daripada supeltas dan mobil terselur terhenti setelah menabrak truk yang parkir di bahu jalan. Oke, kalau kondisi supeltas itu seperti apa? Untuk kondisi supeltas, kondisi awal termasuk muka berat, kemarin juga kita mendapatkan informasi untuk korban saat ini meninggal dunia dalam perawatan. Oke, kalau barang bukti itu? Untuk barang bukti saat ini kita amankan di Polres. Akibat kecelakaan tersebut, bagian depan minibus Wuling ringsek parah, sementara minibus Kalia rusak bagian belakang dan bodi samping. Kedua kedaraan ringsek itu diamankan ke Mapolres Madiun beserta pengemudi minibus Wuling untuk diminta keterangan. Polisi masih terus melakukan penyelidikan penyebab pasti kecelakaan. Tofa Pradana, CTV Madiun.